Jadi kalau emang tes air tuh sekaligus aja kegenangan air jangan hanya rintikan-rintikan hujan aja Jadi biar ngebuktiin apa tuh banyak genangan airnya Ini 425, ini 550 Hai gengs, selamat datang lagi di channel Jelatan Adventure Seperti biasa setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi-notifikasi dari channel ini Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko kita Terutama sepatu nih sekarang nih kita akan mengupdate sepatu-sepatu yang harganya itu murah Tetapi tetap berkualitas dan waterproof, slow waterproof oke Nah disedepan kalian nih ada beberapa sepatu, ada 4 sepatu Sebenernya ini hanya 2 seri aja cuman ada beberapa pilihan warna aja Sepatu yang kalian lihat ini, ini dari merek Mokzawar Mokzawar itu salah satu produksi lokal yang memproduksi khusus footwear ya Terutama sepatu-sepatunya dan udah terkenal reputasinya bagus banget Dan makanya kita jual dan termasuk salah satu sepatu yang bestseller di toko Jelatan Adventure Nah si sepatu ini tuh sebenernya khususnya dari merek Mokzawar itu selalu mengusung 3 teknologi Yang pertama itu adalah waterproof booty, yang kedua itu lightweight, terus yang ketiga itu brake system Jadi nanti gua jelasin apa aja itu ketika gua membedah salah satu dari sepatu ini Oke, nah disini ada 2 sepatu, ada 2 seri disini Yang terbaru ya yang ada di Jelatan Yang pertama ini adalah seri Mokzawar Prison Nah yang ini nih, yang ini nih, yang merah sama hitam Terus yang kedua ini ada seri Enlighten Sebenernya kalau untuk si Prison ini tuh udah ada lumayan lama di Mokzawar-nya Cuman kita baru-baru ini untuk restock Nah kalau yang ini nih, Enlighten ini emang bener-bener terbaru Kalau lu cek di Mokzawar Official di Instagramnya Memang dia ngasih tau bahwa ada sepatu baru nih Makanya kita langsung review karena emang barangnya itu ada di toko kita Nah kita review satu-satu dulu Kita yang pendahulu dulu, baru yang terbaru oke Oke ini adalah seri Prison Oh iya gua mau ngasih tau 2 tahap sebenernya Nah ini kita tahap pertama tuh untuk mengupas bahan-bahan apa yang dipakai Teknologi apa yang dipakai Terus tahap terakhir itu nanti kita akan tes waterproofnya Nanti kita akan celupin sepatu ini ke ember yang berisi air Dan kita akan rendam Segini nih rendamnya Jadi sampai batas waterproofnya dimana Karena kalau udah disini kan pasti sembus dari sini Jadi emang bener-bener nanti kita tes Walaupun si Mokzawar ini sudah mengklaim bahwa sepatunya itu waterproof buti Waterproof nih untuk sepatunya nih Tapi kita tetap harus tes juga apakah bener atau enggak nanti kita rendam di akhir video ini Oke Sekarang kita bahas dulu untuk bahan yang dipakai Si Mokzawar Prison ini memakai bahan tuh disini nih Kalau lo liat yang merah ini Yang merah di pinggiran sini Ini memakai bahan karet ya Rubber gitu Terus ada huruf-huruf X gini nih Ini memakai bahan-bahan rubber Nah untuk belakangnya Di warna hitam ini Ini memakai bahan sweat Jadi emang bahan sweatnya tuh hanya sedikit aja di bagian belakang Sama di bagian Ya di belakangnya aja sih Cuman seperempatnya aja Nah yang paling banyak tuh bahan-bahan double mesh disini nih Ini tuh bahan-bahan jaring Bahan-bahan jaring Makanya ketika sepatu-sepatu yang memakai bahan-bahan jaring kayak gini tuh Yaudah bakalan ringan banget Cuman ada beberapa yang Oh bang pasti tembus dong Enggak dong Ternyata ini dilapisi dengan waterproof putih Ntar gue tes juga kan Ntar gue jelasin juga untuk waterproof putihnya Nah ini double mesh Jadi ini seperti jaring-jaring gitu Dan ini tuh ringan Dan sebenernya kelebihan Kelebihan dari sepatu yang memakai rubber kayak gini tuh Untuk misalnya kita dipakai ke jalan-jalan yang berlumpur tuh Mudah untuk membersihkannya Karena untuk si debu atau kotoran lainnya tuh menempel tuh mudah dibersihkan Kecuali di bagian double mesh ininya agak lumayan agak nyilip-nyilip Terus di bagian sweat-nya juga Oke untuk si bahan utamanya itu tadi ada double mesh Ada rubber sama ada bahan-bahan sweat Nah disini untuk tali sepatunya sama Seperti biasa sih dia ada lubang-lubang disini Gak ada perbedaan hanya disini nih Ini memakai metal hook ailet Jadi metal hook ailet itu Enaknya tuh bisa mengunci dari sini nih Ketika tali sepatu dicantok kesini pas dimunci Oke untuk bahan utamanya itu Terus kita ke bagian dalamnya Untuk liningnya disini memakai busah Dan dalamnya ya dalamnya busah Terus memakai bahan jaring juga disini Jadi emang kerasa anget banget ketika kaki lu masuk ke dalam Nah ini bagian insole-nya nih Si insole ini tuh memakai bahan EPA fresh ya Jadi emang bener-bener padat ya Tapi ketika lu pegang kayak gini nih Ini emang kerasa bantalannya Jadi untuk perjalanan lama Ini tidak terlalu sakit dan nyaman sih Oke Ini udah cukup Untuk teknologi dalamnya ya lumayan masih ada teknologi di dalamnya Pake EPA press Kita ke bagian agak bawah lagi Untuk midsole disini Cuman karena disini midsole sama onsole yang gak terlalu keliatan Jadi susah ngejelasin Jadi mending pake warna hitam aja Nih jadi disini kan ada perbedaan tuh Yang warna abu-abu disini ini namanya midsole Dan midsole ini memakai pylon Jadi si pylon ini standarnya emang sepatu-sepatu gunung Jadi si pylon ini ketika Lu mendaki gunung misalnya Atau melangkah dari medan yang lebih tinggi ke medan yang lebih rendah itu Si pylon midsole ini akan meredam hentakan kaki kalian Jadi gak terlalu sakit gitu Gak terlalu ngehantam kesini Karena ada bantalan dari sini Jadi si midsole ini menurut gue sangat-sangat baik sih Dan emang bagus banget Untuk si pylon midsole ini Jadi Mock Zewer sangat tepat untuk menggunakan midsole pylon ini Terus terakhir Ini di bagian outsole-nya Ini outsole-nya itu memakai dina grip Jadi dina grip ini tuh standar yang dipakai oleh sepatu-sepatu luar negeri Seperti Karimor Jadi Karimor itu memakai outsole dina grip juga Makanya untuk gunung-gunung Indonesia Untuk outsole ini sangat-sangat mempunyi Dan sangat-sangat cukup untuk melangkah di tekstur gunung-gunung Indonesia Ditambah lagi Yang terakhir itu ada brake system Nah jadi brake system tuh disini nih Jadi brake system itu Akan memberikan pengereman yang sangat optimal Ketika kalian di jalan menurun mungkin Jadi untuk pengereman di belakang sini tuh bener-bener pakem lah ya Atau bener-bener optimal Jadi ketika lu berjalan di turunan itu Tidak akan terlalu licin Karena ada teknologi brake system disini nih Keliatan itu sederhana Cuma ketika nanti lu pake akan membantu banget Oke untuk brake system itu Jadi teknologi pertama tadi Untuk si waterproof booty itu Di lapisan-lapisan dalam sini Ada teknologi waterproof booty Untuk membuktikannya nanti kita jelaskan di Pada saat terakhir untuk Tembus air atau enggak nih Terus yang kedua tadi Ada brake system Dan yang ketiga itu lightweight Jadi ringan sepatu ini Itu tiga teknologinya Oke jadi ini adalah sepatu Mok Zawair seri prison Kalau lu suka dengan bahan-bahannya Dengan bahan-bahan rubbernya Atau double meshnya Lu bisa sikat aja Karena waterproofnya Sama-sama kita belum tahu nih Jadi nanti nunggu aja Sampai episode terakhir Kita unboxing dulu Kita kupas dulu yang brand yang terbaru Nanti baru kita Mengetes untuk waterproof bootynya Oke kita langsung ke sepatu yang paling baru nih Ini adalah sepatu yang paling baru Dari Mok Zawair Yaitu seri Enlightin Enlightin Agak ribet juga namanya nih Jadi si Enlightin ini Menurut gua Pertama kali gua liat tuh Bener-bener cakep banget Untuk desainnya Dan canvas Bukan canvas Jadi sweat yang diberikan disini tuh Memberikan kesan yang elegan Untuk sepatu ini Makanya terlihat seperti mahal Padahal harganya ini tuh Cuman Rp 425.000 Ngurah kan? Makanya ini harganya tuh Nggak nyampe Rp 500.000 Cuman Rp 425.000 Makanya Untuk seri ini tuh Stok terbatas Cuman ada dari size 41 Sampai dengan 44 Makanya kalo lo suka dengan barang-barang ini Setelah mendengarkan penjelasan Lo klik aja di deskripsi di bawah video ini Disitu ada link pembelanjaan langsung ke toko kami Oke Oke kita langsung ini aja nih Kupas aja untuk bahan yang dipakai dan waterproof Atau tidak dan teknologi apa yang dipakai pada sepatu ini And like it Oke nih Nah untuk si bahan yang warna abu-abu ini Nih bahan abu-abu ini nih Ini tuh memakai bahan sweat Jadi bahan-bahan sweat ini bener-bener Memperlihatkan bahwa sepatu ini elegan dan terlihat mahal Padahal harganya bener-bener murah ya Untuk Rp 425.000 mendapatkan sepatu seperti ini Wah itu luar biasa banget sih Nah ini bahan sweat Terus yang warna orange ini nih Tapi kalau di katalogi sih warna maroon ya Cuman kurang gelap aja ya Oke kita anggap maroon aja disini nih Nah untuk yang maroon ini tuh memakai bahan-bahan kanvas Tepat banget menurut gue Karena kenapa ketika bahan-bahan sweat ini mudah untuk Tersangkut atau tergores bahan-bahan tajam Jadi bahan-bahan kanvas ini yang memperkuat sepatu ini Bahan kanvas itu kan terkenal dengan bahan yang sangat kuat Dan kalau emang tergores barang-barang tajam Bener-bener tajam Dalam batu mungkin ini akan tidak mudah sobek Makanya untuk penempatan kanvas pada sepatu ini tuh Bener-bener tepat banget untuk memperkokoh si sepatunya Ada detail kecil yang diganti pada seri sebelumnya ke seri yang terbaru yaitu Di bagian eyeletnya Nah si bagian eyelet ini memakai metal hook Jadi untuk pengait tali-tali untuk mengikat kaki kita di sepatu ini tuh Bener-bener kuat pakai bahan-bahan metal Dan mudah-mudahan sih ininya nggak mudah copot nih sebelah sininya Karena biasanya untuk sepatu-sepatu yang memakai model-model kayak gini Ini eyeletnya akan mudah copot Tapi kayaknya sih ini untuk memakai bahan metal lebih kuat dan mudah-mudahan lebih awet untuk bahan-bahan ini Dan untuk si talinya pun Dia memakai tali 4 mili nih Jadi diperbaharui juga Sebelumnya tuh cuman yang gepeng gitu Cuman yang ini yang 4 mili jadi lebih kokoh aja sih Untuk pemakaian jadi lebih krem juga Oke untuk bahan itu tuh Terus kita ke bagian dalamnya Oke kita ke bagian dalam sini Kita buka Nah untuk bagian dalam sini Memakai bahan lining mesh juga Dan ketika lo pegang disini ada busa juga Ada foam juga disini nih Jadi foamnya tuh nggak berlebihan Jadi pas banget di kaki kalian Terus kita ke bagian install Nah Ini bagian install Kayaknya sepertinya ada yang dirubah untuk install ini Dan lebih Lebih tebal kayaknya untuk install nih Kita lihat ke bagian atasnya tuh Untuk tekstur Bulunya tuh lebih tebal dan lebih hangat sepertinya Kalau dipakai di kaki nih Terus di bagian bawahnya tuh Dirubah juga Dibanding yang tadi tuh lebih polos Ini yang seri lama nih Yang seri lama tuh lebih polos Kalau yang seri baru tuh Ini lebih ada teksturnya Ini sepertinya untuk Memberikan sirkulasi udara yang lebih baik Pada install sepatu Yang baru ini Makanya untuk si Ada ornamen-ornamen Dan ada Apa ini Ada lekukan-lekukan Angin sepertinya Biar sirkulasi udaranya tetap lancar disini Biar nggak terlalu lembab Bagus juga nih Jadi sebuah Sebuah upgrade Yang lumayan signifikan Tetapi harganya Malah dikurangi Cakep banget Harga murah Tetapi kualitas ditambah Oke nih Untuk installnya Gue demen banget Karena ada Penambahan Fungsi di dalamnya Oke untuk Si bagian install itu Udah Terus untuk kita ke bagian Midsole Nah si midsole ini Sama aja Dengan yang tadi Ini memakai bahan Pylon midsole Jadi untuk Kempuknya sama Untuk kualitas Perdam hentakannya Sama aja Dengan yang seri-seri sebelumnya Karena dia masih Memakai bahan Pylon ya Terus untuk di Outsole nya Sama Memakai Dynagrip juga Dan disini ada Teknologi brake system Juga nih Untuk bagian outsole nya Nggak ada yang dirubah Cuman pas gue Baca tuh Ini lebih tipis ya Untuk rubber sole nya tuh Dibanding yang seri-seri sebelumnya Tapi kita Nggak tau juga sih Pas gue Giniin Pas gue giniin sih Memang keliatan Sedikit lebih tebal Yang ini Kalau ini Sedikit ini Tapi secara Ya selewat gitu Sama aja sih Tapi dia mengklaim Bahwa ini tuh Lebih tipis Untuk rubber sole nya Oke sih Outsole udah Brake system udah Ini pake brake system Untuk bahannya Cakep banget nih Gue rekomendasiin Lu ngeluarin Haga 425 Dapet sepatu Secakup ini Ya cakep banget sih Oke Kita ke tahap terakhir Yaitu Kita tes Kita harus tes nih Kualitas waterproof Dari masing-masing Sepatu ini Apakah bener-bener Waterproof Atau tidak Kita lanjut ke Tes waterproof Booty box Zawir Oke disini Sudah ada tempat air nih Jadi disini ada tempat air Nanti gue akan Celup Celupkan apa istilahnya Ya dicelupin lah Untuk sepatu-sepatu Masing-masingnya Jadi disini yang Gue ambil yang Warna grey maroon Disini ada warna merah Jadi di setiap Dalam sepatu ini tuh Sudah ada kertas Jadi menandakan nanti Memastikan bahwa bagian dalam Ketika dicelup itu Basah atau enggak Jadi kita lihat nanti Di kertas ini Basah atau enggak Oke Kita langsung Coba aja Untuk seri yang Awal dulu Seri yang Pendahulu dulu Baru ke seri yang Paling Baru Nah ketika lu Coba Memasukkan sepatu Kedalam air Jadi batasnya tuh Disini nih Jadi disi lidah ini tuh Batas untuk air Masih bisa Ditahan oleh Bahan sepatu ini Jadi disini nih Jadi batasnya segini doang nih Jadi kalau udah segini Pasti masuk lewat Si lidah ini nih Silidahnya karena Enggak Tersambung sampai atas Jadi bagiannya Segini aja Oke kita langsung Celupin saja Kita angkat lagi Terus celupin lagi Nah ini batasnya Segini nih Untuk air Bisa ketahan Sama sepatu ini Oke Jadi kalau emang Tes air tuh Sekaligus aja Kegenangan air Jangan hanya Rintikan-rintikan hujan aja Jadi biar ngebuktiin Apakah emang waterproof Atau enggak Oke ini cukup nih Tadi udah Dicelupin Kita lihat Kita keringin dulu Kita lihat Apakah kertas Di dalam basah Atau enggak Tangan gue kering Oke aman Tidak ada yang basah Disini Tuh Enggak ada yang basah Gue lihat lagi Gue pegang Pakai tangan kali ya Tangan gue tuh Kering Enggak ada Tuh Enggak ada Basah sama sekali Jadi emang aman Di kanan Di kirinya Ini emang Emang kerasa lembab Lembab dari air tadi Tapi Lembab doang Enggak ada air Masuk ke dalam tuh Cakep Cakep Lockjaware Cakep banget Waterproof bootynya Ini adalah teknologi Yang disuguhkan Yaitu waterproof booty Jadi emang Diklaim waterproof Itu bener-bener Bisa menahan air Dengan intensitas yang Intensitas hujan-hujan Indonesia Bisa ditahan oleh Sepatu Lockjaware ini Jadi kalau emang Lo nemu genangan air Atau ke gunung-gunung Yang lembab Atau banyak genangan airnya Harusnya sih aman nih Ini 425 Ini 550 Kalau lo suka dengan Sepatu ini Lo klik aja Deskripsi di bawah Ada di deskripsi video ini Untuk link Pembelanjaan dari Tokopedia Bukalapak Sopi Lazada Apapun itu Jadi kalian tinggal Klik aja Nanti langsung link Ke pembelanjaan Langsung check out Sepatunya Oke Kalau kalian suka dengan Konten-konten seperti ini Silahkan like Dan share ke teman-teman kalian Mungkin teman-teman kalian Butuh dengan Konten-konten yang Ya merekomendasikan Produk-produk outdoor Seperti ini Jangan lupa Untuk subscribe Channel Jelatan Adventure Dan follow Di Instagram kita Yaitu JelatanAdventure.official Karena disitu Kita Mengupdate barang-barang terbaru Itu setiap hari Kalau untuk di Instagram Nah kalau untuk di Youtube 2 minggu itu Seminggu itu ada 1-2 video Oke Kalau kalian mau request Video-video apa lagi Silahkan komen di bawah Dan silahkan Untuk menuliskan Barang-barang yang mungkin Kalian pengen Di review lagi Atau Barang-barang yang pengen Di unboxing Di kupas Apapun itu Silahkan komen di bawah Oke sampai ketemu Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton